Serangan yang dilancarkan militer Hamas ke Israel rupanya tak hanya membunuh warga sipil mereka. Namun ada beberapa dari warga negara lain yang ikut menjadi korban, satu diantaranya adalah Amerika Serikat. Setidaknya ada 11 orang warga AS yang ikut terbunuh dalam serangan mematikan Hamas tersebut. Kabar ini dungkap langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 9 Oktober. Selain belasan warga yang terbunuh, para pejabat Washington juga percaya bahwa beberapa Sandra Hamas adalah orang Amerika. Mengetahui ini, Joe Biden pun murka dan langsung mengerahkan tim untuk pekerja sama dengan Israel dalam setiap aspek krisis penyanderaan. Selain itu, pihaknya juga mengirim intel dan mengerahkan para ahli dari seluruh pemerintahan AS untuk berkonsultasi dan memberi saran kepada rakan Israel mengenai upaya pemulihan Sandra. Joe Biden juga meminta Departemen Kepolisian untuk meningkatkan keamanan di kota-kota di dalam negeri. Kemudian, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Biro Investigasi Federal dan Mitra Penegakan Hukum Federal lainnya memantau dengan cermat setiap kejadian di dalam negeri. Diketahui bahwa Amerika Serikat sudah menyatakan dukungannya kepada Israel selesai diserang oleh Hamas. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan bahwa AS akan segera menyediakan peralatan dan sumber daya tambahan ke pasukan pertahanan Israel termasuk amunisi. Ia juga mengatakan telah mengerahkan kapal induk USS Gerald Air Force dan kelompok kapal perangnya ke Mediterania Timur. Para pejabat mengatakan bahwa kapal-kapal itu sedang dalam perjalanan dan memerlukan waktu beberapa hari untuk tiba. Selain itu, Amerika Serikat juga sedang menambahkan skuadron pesawat tempur ke wilayah tersebut. Bantuan itu menggarisbawahi dukungan kuat Amerika Serikat terhadap pasukan Israel dan rakyatnya.